Pemerintah kembali menyiapkan bantuan subsidi upah seiring dengan keputusan perpanjangan PPKM Darurat. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan ini sebesar 8,8 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan program bantuan subsidi upah tersebut diambil dari tambahan anggaran untuk program prakerja dan bantuan subsidi upah sebesar 10 triliun rupiah. Ia menjelaskan program ini ditujukan bagi 8,8 juta pekerja yang bekerja di sektor non-kritikal di daerah PPKM level 4. Bantuan subsidi upah ini sendiri diberikan untuk 2 bulan, masing-masing 500 ribu rupiah. Bantuan itu akan diberikan sekaligus, artinya penerima bantuan akan menerima 1 juta rupiah. Dengan jumlah target penerima bantuan subsidi upah sebanyak 8,8 juta orang, maka anggaran yang dihabiskan mencapai 8,8 triliun rupiah. Sisa 1,2 triliun rupiah dari tambahan anggaran tersebut akan dimasukkan ke anggaran kartu prakerja. Dia menegaskan bantuan subsidi upah ini diperuntukkan bagi para pekerja non-kritikal yang terdampak dari penerapan PPKM darurat. Artinya jam kerja mereka berkurang atau bahkan dirumahkan. Pekerja yang akan menerima bantuan subsidi upah ini harus masih dalam status aktif, artinya belum di-PHK oleh pemberi kerja. Sebab data yang digunakan berasal dari BPJS Ketenaga Kerjaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!